Tonga adalah sebuah kerajaan yang menjadi negara merdeka sepenuhnya pada bulan Juni 1970 setelah 70 tahun berstatus sebagai negeri yang dilindungi oleh Inggris. Kerajaan yang terdiri atas 177 pulau dengan luas keseluruhan pulau sekitar 750 km persegi atau 290 mil persegi. Dari 177 pulau, 52 pulau yang dihuni oleh 103.000 rakyatnya. Sedangkan 70 persen penduduk di Tonga berada di pulau utama yakni Tonga Tapu. Negara kepulauan yang beribu kotakan Nuku Alofa dibagi menjadi tiga kelompok pulau utama yakni pulau Tonga Tapu di selatan, pulau Haapai di tengah, dan pulau Fafau di utara. Baru-baru ini publik dikagetkan dengan meletusnya Gunung Hunga Tonga-Hunga Haapai pada hari Sabtu 15 Januari 2022 dengan letusan yang sangat besar sehingga menyebabkan tsunami hingga Jepang, Amerika dan Peru. Dan kali ini saya akan mengulas sejarah dari kerajaan Tonga yang terletak di samudera Pasifik Selatan. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi kamu yang belum subscribe channel GR Arta Elong. Silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini serta aktifkan tombol loncengnya. Sebagian besar dari sekitar 83.000 orang Tonga adalah bangsa Polinesia. Nenek moyang dari orang-orang di negeri ini tiba di kepulauan itu pada awal abad masehi. Kemungkinan mereka merupakan bagian dari kelompok pertama bangsa Polinesia yang bermigrasi. Tonga adalah salah satu kerajaan tertua di Pasifik. Menurut tradisi, Tui Tongas, raja spiritual Tonga, berasal dari abad ke-10. Pengaruh Tui Tongas cukup luas dan nampaknya meluas sampai ke daerah Polinesia lainnya. Tonga pertama kali ditemukan oleh orang Eropa pada tahun 1643, yaitu ketika penjelajah berbangsa Belanda yaitu Abel Tasman mendarat di Tonga Tapu. Bangsa Eropa selanjutnya yang berhasil mencapai Tonga adalah Kapten James Cook. Penjelajah asal Inggris tersebut mengunjungi Pulau Tonga Tapu dan Ewa pada tahun 1773. Lalu pada tahun 1777, James Cook kembali dan menghabiskan waktu dua bulan untuk menjelajahi serta memetakan Kepulauan Tonga. Sedangkan Kepulauan Favau di Tonga Utara ditemukan oleh penjelajah asal Spanyol, yaitu Don Francisco Antonio Mourelle, pada tahun 1781. Mourelle bahkan mengklaim pulau-pulau indah di Tonga atas nama Spanyol. Sejak saat itu, banyak pedagang dari bangsa Eropa yang datang ke Tonga hingga timbul ketegangan di antara mereka. Pada tahun 1845, Kepulauan Tonga disatukan dan membentuk kerajaan oleh Raja Topo'i, Taufa'ahau. Tahun 1875, Tonga resmi menjadi monarki konstitusional berkat bantuan dari misionaris Shirley Waldemar Bakar. Berdasarkan perjanjian persahabatan pada 18 Mei 1990, kerajaan Tonga menjadi negara yang dilindungi oleh Inggris, sehingga semua urusan luar negeri diambil alih oleh Inggris. Walaupun demikian kerajaan Tonga tetap mempertahankan kedaulatannya sendiri. Tahun 1965, Ratu Salota Tupo'u III mengambil langkah untuk mengakhiri perjanjian persahabatan dengan Inggris. Sebagai gantinya, kerajaan Tonga menjadi negara persemakmuran Inggris sejak 4 Juni tahun 1970. Ibu kota Tonga saat ini adalah Nuku'alofa yang berada di Pulau Tomatapu dan Raja Tupo'u III merupakan penguasa kerajaan Tonga yang berkuasa sejak 2012 hingga sekarang. Teman-teman, itu tadi sejarah singkat dari kerajaan Tonga, Bagi Anda yang mengetahui lebih banyak tentang kerajaan Tonga, tinggalkan komen di kolom komentar, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Terima kasih.